Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita terbaru, terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tak hanya tuai hujatan, rupanya penampilan Ayu Ting Ting saat tampil di Festival Music Now Playing Festival 2023 tuai pujian dari netizen, hingga sebut jeninya Indonesia. Ayu Ting Ting tampil di Festival Music Now Playing Festival 2023 di Bandung akhir pekan kemarin. Penampilan Ayu pun mendapat ujian, karena janda 30 tahun itu terlihat begitu cantik. Ayu Ting Ting mengenakan outfit hitam yang dipadukan dengan warna silver. Pelantun suara hati ini memilih atasan model off-solder yang diberi hiasan kain di bentuk pita dengan warna silver. Untuk bawahannya, Ibunda Bilkis Humairah Razak ini mengenakan hot pants dengan diberi pemanis rumbai-rumbai warna silver juga. Kemudian, Ayu Ting Ting mengenakan sepatu boot sampai ke lutut yang membuat penampilannya begitu stylish. Makeupnya dibuat flawless dan rambutnya digerai dengan model keriting gantung. Tak banyak aksesoris yang dipakainya hanya anting-anting berlian warna silver agar senada dengan kostum panggungnya. Penampilan Ayu Ting Ting mendapat banyak ujian dari warganet. Malah, Ayu dianggap menjadi contoh pedangdut yang kerap tampil elegan tanpa seronok. Fibusnya Korean style banget, beautiful girl kak at Ayu Ting Ting 92, kata seorang warganet memuji. Namun di samping itu, ternyata banyak juga yang sadar kalau baju yang dikenakan Ayu Ting Ting mirip dengan kostum yang pernah dipakai Jenny Blackpink. Wah kostum Jenny, celetuk seorang warganet. Pas awal kayak familiar banget sama bajunya, eh ternyata benar baju yang pernah dipakai Jenny, imbu seorang warganet. Namun warganet lain tak terkejut dengan penampilan Ayu Ting Ting. Sejumlah warganet mengetahui kalau Ayu adalah pecinta K-pop, dan Jenny Blackpink jadi salah satunya. Namanya juga karena dia nge-fans sama Jenny sama pakaiannya juga, ujar seorang warganet. Beberapa jadi menyebut kalau Ayu Ting Ting mirip dan pantas disebut Jenny-nya Indonesia. Hai Jenny-nya Indonesia, komentar netizen. Jenny Depok, tambah lainnya. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Ramai dihujat, ini 10 potret Ayu Ting Ting yang goyangannya disebut kurang pantas saat tampil off air, sampai angkat kaki di depan gendang. Ayu Ting Ting memang tidak hanya laris di televisi tapi juga di panggung off air. Baru-baru ini, ia kedapatan asyik bergoyang di atas panggung. Aksi itu pun ramai dikecam. Tak sedikit yang menyebut betapa Ayu kurang pantas bergoyang seperti itu. Selama ini, Ayu Ting Ting dikenal tak banyak tingkah terutama saat tampil di televisi. Tak sedikit netizen yang terkejut saat tahu bagaimana Ayu kalah tampil off air. Ya, seperti pedangdut pada umumnya, Ayu pun tampil riang dan energi. Ia sanggup melompat-lompat hingga berlari ke sana kemari di atas panggung seraya menyapa penonton. Tidak hanya asyik berjingkrak, Ayu pun sempat mempersembahkan goyangannya. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah goyangan Ayu di depan gendang. Ia mengangkat satu kakinya sambil menggoyangkan pinggul. Kedua tangannya mengacung di udara pertanda betapa Ayu menikmati momen itu. Aksi ini sontak mendapat reaksi beragam dari netizen. Tak sedikit yang menghujat. Menurut mereka, goyangan Ayu kurang pantas mengingat jejak digital akan selalu ada. Masih menurut netizen, Ayu seharusnya berpikir lebih panjang sebelum bergoyang heboh mengingat dirinya punya buah hati yang suatu saat bisa jadi melihat aksi ibunya. Sementara itu, netizen yang lain melontar pujian. Menurut mereka, Ayu begitu totalitas menghibur di atas panggung. Mulai dari berjingkrak hingga bergoyang semua ia lakoni dengan baik. Ya, awal kemunculan Ayu, ia tak tampil dengan kostum ala pedandut lain tapi tampil kalem dengan fashion Korea. Di sanalah Ayu mulai mencuri perhatian publik. Waktu bergulir, Ayu pun tampil jauh lebih elegan dalam balutan gaun-gaun ataupun kostum gemerlap saat menyanyi di televisi. Terima kasih telah menonton!